Membawa bayi dan keluar dari rumah nih Lebah situ Kenapa saya menemang nih? Cetakku Kami sekarang sedang menuju ke Agnes Kid House Yang berada di jalan istana Sandakan Kami baru sampai disini Jom kita beli tiket dulu Jom Oke Dua ringgit untuk satu orang Kalau kamu masuk disini Kamu kasih ready saja duit dua ringgit Tidak mahal juga Jom Disini ada jualan dorang Ada bag-bag, topi-topi Selamat datang Sebelum kita pergi disana Saya mau kasih cerita kamu Serba sedikit tentang rumah nih Rumah ini Dinamakan sempena Nama Agnes Si Agnes ini penulis tersohor Daripada Amerika Di belakang saya nih Di belakang saya nih Inilah rumah Agnes Kid Yang merupakan rumah misteri Orang cakep dan bersejarah Rumah ini sebenarnya Ada 26 penghuni lain Selain Agnes dan suami dia Kamu tahu kak kenapa si Agnes Pindah di Sandakan nih Sebenarnya dia orang Orang barat Tapi bila dia berkahwin dengan Harry Si Harry ini seorang pegawai konservasi hutan Yang telah ditugaskan di Sandakan Jadi si Agnes ikutlah dia punya suami Pindah disini Mari kita jalan lagi Lebih dekat Semakin dekat Semakin berdebar Saya rasa Sebab rumah ini Memang sangat-sangat misteri Dan daripada Buku si Agnes sendiri Dia cakap Dia selalu menampak Lembaga yang tinggi lampai Setiap hari Akan melampai kepada suami dia Dan membawa bayi Ih merambang saya Gila Dan membawa bayi Dan keluar dari rumah ini Lepas itu Kenapa saya merambang nih Ini memang Saya baca dari buku juga lah Sejarah rumah ini Tapi betul-betul merambang Bila saya baca-baca kan Dan saya datang disini Eh lainnya feeling dia Lembaga yang tinggi itu Ambil bayi Dan dia akan turun dari rumah Berjalan Dan menoleh ke belakang Itulah misteri guys So Selagi kamu tidak datang disini Kamu tidak dapat rasa Dia punya suasana sekarang Saya rasa merambang Bukan si Agnes saja Yang ada nampak Something disini Ada penghuni lain lagi Kan saya cakap Ada 26 penghuni lain Selain Agnes tuh So Ada satu orang nih Yang bernama Rosemary Suku-suku Dia dengar lembaga hitam tuh Menutup pintu Berkali-kali Seperti bila nampak Lembaga Tuhan Lepas itu Saya tidak ingat Sudah digulang Sebab dia pengsan Memang Rumah ini misteri lah Banyak yang orang nampak disini Ikulah Jejak warisan sandakan Agnes Gatehouse Ada disini Yang mau pergi disini nih Agnes Gatehouse Ada di jalan istana Sini Kamu boleh Teng away juga Kalau kamu tidak mau sesat So Jangan kasih lama Mari kita pergi Di rumah Inilah keadaan rumah dia Sebenarnya rumah ini Pernah musnah Sebab Perang dunia kedua Tentu Agnes dan suami dia Bersama dengan anak-anak Balik di tempat asal Diorang Dan Beberapa waktu kemudian Diorang balik sini Rumah ini Sudah musnah So Museum Negeri Sabah Kasih bangun nih rumah Semula Ah Inilah Si takut Inilah gambaran Agnes dan Dia punya Husband Harry Kate Ini sandakan Pada 1940 Lama-lama sudah belum lagi dibangunkan Macam sekarang Disini kamu boleh nampak Barang-barang yang Antik lah Banyak barang antik Macam ada Ini Cerek diorang yang dulu-dulu punya Ini celapa Celapa ini tempat Menghidang sirih dan pinang Dulu-dulu Mungkin kamu pernah nampak Nenek kamu punya Tapi memang jarang Sudahlah sekarang Ini tempat Ini talam berkaki Kamu nampak yang macam Di film-film Piramli itu kan Ah Itulah Talam berkaki Tempat untuk Menyimpan makanan Inilah tempat Diorang menyimpan Makanan dulu-dulu Ini pun celapa juga Celapa kecil Kaki lilin Wow Ini kaki lilin Diorang dulu-dulu Ini memang kamu nampak Antik kan disini Ada Ini Diorang punya tempat makan Ini S-book Diorang Ah Inilah S-book Diorang Ini Gambar yang dulu-dulu Disandakan ini Oke Ini Radio Mungkin kamu Nampak pelikan Radio begini Tapi inilah radio Orang dulu-dulu Tanduk rusak Kalau kamu perasan Rumah orang dulu-dulu Memang ada tanduk rusak Macam rumah datuk Saya pun dulu Ada tanduk rusak Begini Bangun-bangun Saya nampak sudah Jam dinding I like it Ini yang Memang jarang Sudah orang jumpa lah Ada yang sekarang pun Yang mudah-mudah Punya sudah Sebelum kita naik atas Kita tengok dulu Apa yang ada disini Oke Ini Adalah sejarah Orang-orang Yang tinggal disini Selain si Agnes Kate Ada Ramai lagi Keluarga yang Stay disini Si Agnes Kate Ini sebenarnya Penghuni kedua Di rumah ini Bukan yang pertama Tapi Mesti kamu Hairan kan Kenapa rumah ini Dinamakan sebenarnya Nama Agnes Sebab Dalam rumah ini Si Agnes sudah Menulis dua buah buku Termasuk Land below the wind Yaitu Slogan Sabah sekarang Sabah negeri di bawah bayu Tuh Si Agnes lah yang mengasaskan Slogan yang kita guna sekarang Dan lepas Orang yang terakhir Keluar dari Rumani 1992 ini Rumani sudah kosong Banyak yang datang disini Macam penagi dada Ada yang Macam Pondan-pondan Itu yang tulis disinilah Dipercayai juga Ada penagi dada Yang menemui Ajalnya disini Pada tahun 2001 Museum negara Sabah Menyelamatkan rumah ini So Diorang kasih bangun balik Itulah sekarang Baik yang datang Di Rumani Sebab Rumani sudah menjadi Satu tempat yang Bersejarah di Sabah Ini penghuni rumah Agnes Kate Ini yang sempat Diorang ambil gambar lah Di bawah ini Ada tajau Dan Macam sana juga Di Tepi-tepi tangga tuh Ini Telepon Orang dulu-dulu Zaman Piramli Ada barang-barang Antik lah disini Ada tajau Yang kecil Minggu rinsing Oke inilah Yang dinamakan Piring hitam Yang orang panggil Piring hitam Zaman dulu-dulu punya Ini barang Antik juga Diorang simpan Setiap sudut Ini memang Diorang simpan Rapi lah Diorang jaga Bagus-bagus So Kalau kamu mau Tengok Sendiri Bukan di video ini Sejak kamu mau Tengok sendiri Dan kamu mau rasa Macam mana keadaan disini Memang sesuai lah Kamu datang disini Agnes Kate House Yang ada disandakan Ini gambar-gambar Diorang dulu Ini tempat duduk Diorang Ada gong Besar Gong Kocil Sudah isai ready Ini ada Tajau-tajau besar Gengar Gengar katu bunyi Jom Juru kamera saya Jangan colar ya Since Gengar di bawah Tidak kasih kawan kami So macam Saya memang Rasa berdebar lah Di sana Kalau kamu dengar Audio room Bicam Bicam Saya datang disini kan Saya rasa saya ada di Zaman Piramli bah Ini banyak sejarah-sejarah Yang Darang kasih Paparkan disini Inilah buku-buku Yang si Agnes tulis itu Ini Dia Out of Land Below the Wind Saya bilang tadi kan Jadi itulah Klogan yang kita guna Sampai sekarang Sabah negeri Di bawah bayu Ruang ini Sebenarnya Memaparkan Buku-buku yang Darang tulis Ini Three Came Home White Men Returns Mari saya tunjukkan kamu Buku-buku yang ditulis oleh Agnes Kett Disimpan rapi Di dalam peti Di sana ada Bunyi-bunyi Yang saya dengar Di bilik ini So mari kita masuk dulu Ini Darang paparkan sejarah Ini rumah yang hancur dulu-dulu Yang Sebelum dibangunkan So Hizung negara Dibangunkan balik Diperbarui lah Tapi bentuk dia memang tetap sama Macam dulu Ini ruangan meja yang dibawa tadi kan Kamu nampak Lepas Perang Dunia Kedua tuh Diorang balik disana kan Dan Bila diorang balik sini Si Agnes Tukar nama Tempat ini Menjadi Di Newland Nah ini rumah Ini Bilik lain lagi Derang simpan Barang-barang enti Telepon Mesin pipe Yang dulu-dulu punya Memang sangat entik lah Kamu nampak juga Ini mesin jahit dulu-dulu Kalau kamu perasan Semua orang guna begini dulu Belum ada mesin lagi yang auto tuh Ada Pelbagai jenis Dan mereka bentuk Piring Dan mangkuk Ada tempayan Ada sirung lagi sini Yang dulu-dulu punya barang Ini ada meriam Meriam guys Kalau dulu-dulu meriam nih Dijadikan berian kawin Ataupun perhiasan rumah Inilah gambar Harry Keds Sebagai konservator hutan Ada banyak lagi Barang-barang yang kamu nampak sini Yang lama-lama punya barang Wow Ini Bedroom Inilah bilik diorang Inilah baju-baju Harry Keds Daripada buku Land Below The Wind tuh Ada lukisan dia Our House Inilah rumah diorang Yang tempat saya berdiri sekarang nih Ini Wah cantik Bila dorong punya Injah Solek Mungkin pernah musnah Tapi Dorong buat balik Saya tidak tahu macam mana Dorong punya Keadaan yang dulu-dulu Tapi Untuk Pemahaman saya Dorong bangunkan balik Sesuai dengan Bentuk asal lah Dorong buat balik So kalau kamu mau pergi sini Ini kan Dia memang sejuk lah Sebab ada icon Dorong Tambah Econ lah Untuk Kebaikan Para visitor Terang lah Banyak tempat yang Saya sudah Datang untuk blogging Tapi disinilah First time saya rasa Meremang Sebelum saya masuk Di rumah tadi Memang Feeling dia lain lah Kalau kamu datang sini Pastikan kamu baca dulu Sejarah dia And then Kamu nampak rumah ini Dari jauh kan Lain tuh kamu rasa Kamu rasa macam Bolehkah saya masuk Ya gitu Macam yang Lain lah Rasa takut pun ada Rasa berdebar Apalagi kalau tadi Kami dua orang Sudah datang sini Sebelum visitor Lain datang Sekarang Dorong ada di bawah Kami dua orang Sudah di atas sekarang So beranilah Saya cakap yang Pasal Ignus nampak Lembaga Yang tinggi lampai Si Ignus nampak Lembaga yang tinggi lampai Itu disinilah tempat dia Dibilik hujung Dibilang Mungkin disana Ada beberapa orang Sudah yang datang disini Selain kami Tadi kami dua orang Saja memang sangat Seram Masa rasa Apapun Kita tulis nama dulu Tanda yang Saya sudah pilih disini Saya tulis Atin Channel disini Supaya orang boleh cari Atin Channel blog Kota blog Comment amazing Sampai disini Sampai disini saja blog kita hari ini Kalau kamu merasa sendiri Macam mana feeling Untuk datang disini Feeling berada disini Kamu datanglah Di Agnes Kid House Tidak rugi juga Dia punya Entrance fee pun Rp2 saja bah Bye Bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video